Tidak hanya merica palsu, seorang penjual kosmetik palsu via online juga diamankan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sementara di Bekasi, petugas Balai Besar Pombandung menggerebek gudang penyimpanan obat ilegal siap edar. Satres krim Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menangkap Rizky Junaidi, warga Jalan Jojuran, Surabaya yang berprofesi sebagai penjual kosmetik impor palsu. Sehari-hari, ia menjual produk kecantikan kepada calon pembeli via online. Sebanyak 5 hingga 10 produk kosmetik laris terjual per hari dengan keuntungan yang didapat mencapai hampir 300 ribu rupiah. Setelah dua minggu berjualan, tersangka akhirnya ditangkap di rumah orang tuanya di kawasan Duku, Kupang, Surabaya. Dari tangan tersangka petugas menyita berbagai alat kecantikan dengan merek luar negeri. Dari hasil pemeriksaan, seluruh kosmetik ilegal ini dinyatakan berbahaya, lantaran tidak dilengkapi izin badan POM. Yang bersangkutan mengedarkan alat-alat kecantikan ataupun kosmetik yang memang tidak ada izin BPPOM ataupun izin edarnya. Rata-rata produk kecantikan ini berasal dari Korea dan Cina. Saat dilakukan uji coba oleh petugas, reaksi obat begitu keras. Satu produk sabut pemutih kulit sanggup merubah warna kulit menjadi putih hanya dalam hitungan detik. Raja serupa juga berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Petugas BPPOM Bandung, Mabes Polri, dan Interpol menggerebek gudang obat kadaluarsa di Mall Bekasi Jangsien selasa sore. Sebelum petugas menggerebek gudang obat ini, lima pelaku telah diamankan. Gudang ini sudah digunakan selama lima bulan. Pelaku biasa menjual obat ke apotek-apotek di daerah Bekasi. Obat-obat yang kami temukan, antara lain yaitu obat yang sudah kadaluarsa, ada juga obat yang tanpa izin edar, dan ada juga jamu yang menjual obat. Sebanyak 100 obat telah disita. Tak hanya kadaluarsa, mayoritas obat-obat ini juga tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar. Kini kelima pelaku pengedar obat kadaluarsa dalam pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan Tugnet.